Pendapat Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala Seseorang yang telah mencapai umur 50 tahun hingga 70 tahun Berarti dia telah mencapai umur tua Hal ini telah diterangkan di dalam surah Al-Wi ayat ke-67 Kemudian kamu menjadi tua dan sebagian diantara kamu Ada yang diwafatkan sebegitu Nyata sekali tanggungan berada Ada yang usianya sampai mencapai umur 70 Ada yang diwafatkan ataupun mati dalam dunia sebegitu Tanda orang-orang yang telah berumur 70 ini sudah nampak Pertama tentang kemuruan Mungkin juga di segi wajahnya Badan sudah boleh memaham Tapi ada juga orang yang umurnya 70 masih Kelihatan bersinar-sinar pada masyarakat Tenang Kenapa? Sebab dia selalu bangun malam Baginda Rasulullah s.a.w. selalu sehat Kenapa? Baginda nari Selalu bangun malam Bangun malam untuk mandi Markun malam 11rid itu ke��up Terakhir Kira-kira sementja malam Dan baki nanti selalu jalan lagi Selalu jalan exercise Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian Selain daripada berbeda Kita menjelolah saja Ada exercise Selalu jalan lagi Yalah kalau udah umur 70 jangan lagi Nanti termengah-mengah Akhirnya Pingsan, inilah Nah penyebab Jadi kita kalau udah umur Jalan saja Jangan lagi, itu baik sekali Tiada siapapun Yang dapat Menghindarkan diri Daripada memasuki Masa tua Kecuali mereka yang Mati pada umur muda Hari demi hari Dan tahun demi tahun Seseorang itu Akan Menitik umur tua Dan semakin Mendekati Adanya Dalam tahap umur tua ini Kesehatan Kian Menurun Dan penyakit datang Tanpa dipundang Penyakit 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 pen Harus kita selalu berhisa dokter Jangan sampai berlebih Daripada Lampas jelas Yang umar Lima atau enam Tujuh pun boleh tahan Tapi jangan sampai sekelas-sekelas Suali produk-produk Kedera Kebanyakan orang Bagi manusia dari itu bagus Tapi jangan sampai jatuh Jangan sampai luka Jangan sampai luka Jadi normanya Lima, enam, tujuh Terakhir Jangan dapat sembilan, sepuluh Oh, wali Kalau sudah sekelas Dokter kasih Apa? Wali, jangan Makan Berdekati Terutama makan Yang maiz-maiz Boleh makan dua Itu pun tak boleh Makan-makan Sesehat Walaupun Anda termasuk Orang-orang yang banyak Uangnya Apabila sudah ada penyakit Ada Dia punya dingin Makan Betul tak? Dulu waktu muda Tak akan makan Pulang Makan juga Jadi apabila Orang ini Dalam usia Sekian tahun Kena jatuh makan Dan waktu malam pun Jangan makan Terus Tengah hari makan Tak apalah Waktu malam Awal sikit Kalau nak makan Makan Berwarna saja Jangan ikut Naksunya Tengah hari makan Tengah hari makan Seperti Tengah hari makan Makan itu Karena tak Menjaga Kesehatan Ya Jadi Sudara-sudara Sekalian Penyakit ini Tengah Dintang Tengah Tengah penyakit Biar Kalau penyakit Itu Pidik Maris Ada Lagi Penyakit Yang Tengah Apa itu? Penyakit Angin Ahmal Tau-tau Sikit Bangun Tindur Tengah Tengah Tak berjalan Mordnya Kena Ada yang kena Sepalut Ada yang kena Sesu badan Ada yang kena Tangannya Ada yang kena Bagian-bagian Badan Terut Itu Agian Apa? Ada tak Saya Pernah Mengajar Mengijazakan Jemaah Perkenaan Doa Kaya Rahmat Telah Berkali-kali Di mana? Dalam Kitab Doa Doa Bersaidah Waktu Tengah Ada Doa Berlindung Dari Angin Ahmal Penyakit Penyakit Yang berat Termasuk Penyakit Kuling Penyakit Penyakit Yang Berat Amalkan Itu Diajar Oleh Aika Ibrahim Kepada Rasulullah S.A.W. Sepurang Orang Yang dibaca Setau Sedari Paling Tidak Terut Paling Tidak Membaca Doa Perkenaan Yang Ahmat Itu Sebaik Yang Hayat Sedari Tapi Hayat Tapi Makhna Dan Sebagainya Sudara Sudah Sekalian Ada Orang Yang Sampai Umur Setiap Nama Sudah Ada Tahun Baginda Rasul S.A.W. S.A.W. Berzabda A'mal Mati Mabayr Sijid Wassada'in Rata-rata Umur Umur Antara 60 Hingga 70 Tahun Lewati Lantaran Akhir Bajaran Umur Nabi Muhammad S.A.W. Antara Umur 60 Hingga 70 Bapak-bapak Ini Mau Umur Berapa Ya Itu Umur Dapat Berapa Tahun Ya Setahun Haji Junaid Sahabat Tapi Masih Dapat Kemahjir Umurnya Dapat Berapa Tahun Ini Gekua Juga Tapi Nama Mudah Kenapa Seperti Ahli Ibad Selalu Sujud Kepada Allah S.A.W.